Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini saya kedatangan produk baru kayaknya guys ya Karena saya memang baru juga tau Ada sharp flap disc atau amplas susun Produk-produk sharp yang seperti ini Flap disc ya bisa anda dapatkan di Golden Metal Indonesia Jadi Golden Metal Indonesia ini Di Tokopedia ya Menjual banyak sekali aksesoris-aksesoris Metalworking Di dunia pengalasan welder Pasti butuh nih Toko yang ini nih ya Menjual banyak sekali Baik itu flap disc sharp Ada juga fleksibel flap disc ya Jadi yang fleksibel Kemarin juga kita pernah ulas ya Produk-produk koasis Ada juga as stainless steel Berbagai macam ukuran Ini saya lihat lagi nih Ada aksesoris pagar stainless Ornamen Ada berbagai macam bentuk Amplas Kemudian Produk-produk kayak Double napple Ini juga ada berbagai macam ukuran Lamp sealant Ada lagi Non woven wheel Nanti kita akan ulas Non woven wheel Produk dari Masayuki juga Ada juga elbow ya Elbow pipa Untuk pagar gitu-gitu ya Railing tangga Macem-macem guys ya Ini aksesoris-aksesoris yang stainless Semuanya berhubungan dengan Dengan metal working ya Jadi nama tokonya Golden Metal Indonesia Nanti untuk link pembeliannya Saya sudah siapkan di deskripsi video Tentunya Sub flap disc ini memang khususnya ya Untuk metal working Kalau buat kayu Saya sih tidak menyarankan ya Walaupun ini juga bisa Untuk mengamplas media kayu Tapi kalau kerapiannya Kurang lah ya Maksudnya menggunakan Amplas yang sudah Model bulat itu Anda bisa gunakan Pada media kayu Jadi harus ada dudukannya dulu ya Yang 4 in dan yang 5 in Macem-macem Kalau flap disc semacam ini Ya cocoknya ya Di metal working Misalnya kita akan membersihkan Spatter Atau sisa-sisa cipratan Pada saat pengelasan Apalagi kalau kita menggunakan Lasmic ya Itu kan banyak spatternya Atau MMA Ini bisa menggunakan flap disc Jadi hasilnya lebih rapi Kemudian Untuk misalnya Membersihkan karak Apakah itu plat besi Besi hollow gitu ya Ini juga sangat praktis Menggunakan flap disc Saya sendiri Pada saat saya misalnya Lagi DIY ya Pengelasan gitu Saya jarang menggunakan Mata batu gerinda Saya seringnya menggunakan flap disc Karena langsung rapi guys ya Nanti kita akan uji Performa dari Sub flap disc ini Oke guys Kita langsung unboxing Kita lihat detailnya Dan kita akan langsung uji Untuk pengamplasan Dan Merapikan ya Sisa-sisa pengelasan Let's go Seperti ini guys ya Flap disc Produk dari Sub Sudah ISO 9001 Ukuran 4 in Steel ya Ini untuk besi P80 Flap disc Ada 5 Dan ini semuanya P80 ya Yang saya dapatkan ini Lalu kita ukur Ini si arbor standar ya Di 16 mili Untuk gerinda-gerinda Yang standar Gerinda listrik Maupun cordless Ukuran 100 mili Kemudian diameter Luarnya Ya di 100 mili Atau 4 in Kita lihat ketebalannya Di 7,38 mili Nanti kita akan uji ya Kira-kira pada lepas Enggak Kalau ini kita gunakan Untuk mengerinda Hasil pengelasan ya Meratakan hasil pengelasan Oke Kita akan langsung uji Kita langsung coba ya Ini adalah Grid 80 Sharp flap disc Ini media Plat besi tebal ya Kita akan coba Bersihkan Karatnya Gak perlu Effort terlalu tinggi Untuk membersihkan Seperti ini Dan hasilnya juga Rahati Kemudian sisi sebaliknya Juga kita akan bersihkan Seperti ini hasilnya Ini sebenarnya Habim Yang saya Belah gitu guys Jadi 2 Untuk pojokan-pojokan Ya Itu aman Menggunakan flap disc Macam ini Mudah dan cepat Kemudian ini adalah Pat besi ya Ini banyak spater-spater Pengelasan Ini saya akan bersihkan Menggunakan flap disc Sharp ini Sampai pengujian tadi Tidak ada yang terlepas Semua masih bagus Masih layak pakai Kita akan bersihkan Spater Atau cipratan Pengelasan Ini juga sangat mudah Kalau kita menggunakan Kerinda Permukaan dari Media besinya Akan rusak Beda Kalau kita menggunakan Flap disc Masam ini Kemudian Ini saya lanjutkan Ini adalah Plat besi Ini adalah Sisa Pemotongan Tapi sebelumnya Saya akan bersihkan dulu Karat-karat yang ada Ini Termasuk Sticker-sticker Dilibas juga Semuanya Terima kasih Jadi Kalau kita lihat Sisi pinggir-pinggirnya Ini kiri kanan Ini banyak Sisa-sisa Pemotongan Dengan Travolous plasma Nanti kita juga Akan bersihkan Kalau ini Adalah hasil Dari Pembersihan karat Ini juga Tidak ada yang terlepas Sisi Flap disc Semua utuh Masih Ini juga Sebenarnya Masih layak pakai Kita akan Kita akan Coba bersihkan Sisa Atau residu Dari Penggunaan Plasma cutting Tanpa Gerinda Ini kita Menggunakannya Langsung Flap disc Ternyata 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 Tajam Ternyata Tajam juga Bisa digunakan Untuk yang Seperti ini Sebenarnya Saya menekannya Juga Ternyata Ternyata Terlalu Kanan Kanan Yang sudah Kiri Yang belum Ini juga Tidak ada yang terlepas Dari Flap disc Jadi menurut saya Kualitasnya ini Baik Ini ada Sisa-sisa Pinggir Ini pemotongan Dengan Dengan Gerinda Dulu Saya agak lupa Cut off Atau gerinda Dulu Memotong Karena lo ini Ini kita Bersihkan Seperti ini Dengan Flap disc Juga Mudah Hasilnya Juga Rapi Karatnya Hilang Kemudian Untuk Sisi-sisi Bekas Cutting Wheel Yang plasma Yang cut plasma Itu juga Mudah Ini Tidak ada Yang terlepas Kemudian Berikutnya Ini ada Pengalasan Media hollow Tanpa Batu Gerinda Kita akan Langsung Bersihkan Dengan Mata Flap disc Seperti ini Dan Ternyata Juga Bisa Cukup Mudah Nah Seperti ini Hasilnya Guys Jadi Langsung Rapi Sebelum Dan Sesudah Sampai Saat Ini Masih Bagus Sebenarnya Hanya Saya Pengen Mengganti Untuk Flap disc Kedua Kita Kita Akan Bersihkan Kita Akan Ratakan Hasil Pengalasan Pada Media Plat Kita Akan Ratakan Sanggup Enggak Ini Flap disc Yang Baru Lagi Flap Dua Ternyata Juga Mudah Saya Untuk Penekanannya Juga Tidak Terlalu Keras Biasa Biasa Saja Guys Normal Pemakaian Normal Dan Ternyata Untuk Meratakan Pengalasan Juga Mudah Ternyata Di 50 derajat Untuk Penggunaan Seperti ini Kurang lebih Durasi Pada saat Saya Pengujian Video ini Kurang lebih Di 40 Menit Saya Geber Terus Untuk Kerindanya Juga Tidak terlalu Berat Kerjanya Dengan Penggunaan Flap disc Jadi Menurut saya Aman Artinya Kita Tidak Bekerja Secara Memaksa Gearbox Juga Hanya 50 49 Menurut saya Masih Wajar Oke Guys Tadi Anda Sudah Lihat Semuanya Pengujian Yang Saya Lakukan Yang Pertama Saya Membersihkan Karat Pada Plak Besi Kemudian Spatter Jadi Sisa Cipratan Dari Pengalasan Mic Yang Gasless Itu Spatternya Banyak Ini Menggunakan Flap disc Cocok Karena Kalau Menggunakan Batu Green Untuk Membersihkan Spatter Tentunya Malah Jadi Tidak Rapi Terlalu Banyak Baret Baret Apalagi Kalau Kita Tidak Lihai Dalam Menggunakan Angle Green Saya Yang Pemula Bisa Bisa Rapi Untuk Membersihkan Spatter Kemudian Flap disc Ini Saya Gunakan Untuk Merapikan Sisa Sisa Kotoran Dari Plasma Cutting Travolus Untuk Mengotongan Media Plag Tidak Banyak Kotorannya Ternyata Ini Juga Mampu Pada Pengujian Yang Tadi Kurang Lebih 40 Menitan Dari Awal Sampai Akhir Saya Menghabiskan Hanya Satu Satu Ini Saya Ganti Kembali Yang Baru Supaya Lebih Cepat Lagi Pekerjaan Tidak Masalah Lancar Kemudian Saya Coba Ukur Suhunya Tidak Terlalu Tinggi Di bawah 50 Sehingga Dengan Suhu Yang Rendah Amplas Ini Juga Aman Tidak Pada Lepas Buktinya Ini Juga Gak Ada Yang Lepas Aman Aman Semuanya Aman Termasuk Angle Grindernya Atau Mesin Gerindanya Saya Ukur Itu Di bawah 50 Derajat Walaupun Kita Mengamplas Sisa Pengelasan Pada Media Plug Maupun Hollow Saya Melakukan Penekanan Tapi Untuk Gerindanya Sendiri Pada Mesin Gerindanya Juga Tidak Terlalu Berat Tidak 40 Derajat Jadi Sebenarnya Penggunaan Flapdisk Ini Juga Aman Untuk Gerindanya Walaupun Kadang-kadang Kita Suka Underestimate Ngeliat Amplas Apa Model Amplas Bisa Untuk Membersihkan Atau Meratakan Sisa Pengelasan Dan Ternyata Bisa Lancar Malah Langsung Rapi Kadang-kadang Kalau Gerindanya Malah Terlalu Keras Kemudian Kerja Dari Gerindanya Juga Tidak Terlalu Berat Mantap Untuk Mendapatkan Produk-produk Sub Seperti Ini Flapdisk Anda Bisa Kunjungi Di Official Golden Metal Indonesia Di sana Banyak Sekali Menjual Acessories Metal Working Di dunia Welder Pengalasan Baik Stainless Acessories Stainless Maupun Elbow Stainless Termasuk Acessories Seperti Ini Seperti Cutting Wheel Seperti Flapdisk Seperti Flexible Flapdisk Dan Sekian Video Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video Selanjutnya Thank you Kocing Saya Omri Amal Amal Amal